Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu Tia Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat Dan tentunya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini Baiklah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah teman-teman Pada pembelajaran minggu lalu Kita sudah menyelesaikan pelajaran kelima Yang berjudul Nabi Muhammad SAW Sehingga pada pembelajaran hari ini Kita akan melanjutkan ke pelajaran ke-6 Dengan judul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib Baiklah mari kita mulai pembelajaran hari ini ya Mungkin teman-teman bertanya Dimana Yasrib itu ya? Ya Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW Seperti teman-teman sudah ketahui Bahwa sebagian besar wilayah Jazira Arab merupakan padang pasir yang tandus Sementara itu wilayah Yasrib merupakan daerah subur di Jazira Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian Karena daerahnya yang subur sehingga mata pencaharian sebagian besar dari masyarakat Yasrib adalah Beternak Bertani Dan juga Berdagang Sedangkan secara geografis Letak Yasrib sangat strategis Karena berada di dalam jalur perdagangan Letak geografis Yasrib Menghubungkan antara kota Yaman dan juga kota Syria Cuaca kota Yasrib pun berbeda dengan Mekah Jika Mekah cuacanya panas Sedangkan Yasrib cenderung lebih sejuk Dan memungkinkan banyaknya bertumbuhan perkebunan kurma Letak Yasrib pun cukup strategis untuk menjadi basis pertahanan dari serangan musuh Karena Perbatasan Yasrib pun ditumbuhi pepohonan kurma Dan aneka tumbuhan lain Sehingga sangat menyulitkan untuk dimasuki pasukan yang banyak Kota Yasrib memiliki lahan subur Sehingga banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara maupun selatan Pada umumnya mereka pindah ke Yasrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya Penduduk Yasrib terdiri atas dua suku bangsa Yaitu Arab dan Yahudi Yang terpecah lagi ke dalam banyak suku dan kabilah Mereka berdiam di kota Yasrib kebanyakan berasal dari wilayah utara Yasrib Mereka berusaha menghindar dari kejaran bangsa Romawi Bangsa Arab yang datang ke Yasrib karena negerinya dilanda bencana alam Seperti hancurnya pendungan maghrib Dan juga karena konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka Dua suku besar yang akhirnya menetap di Yasrib adalah Suku Aus dan juga suku Khazraj Di Yasrib, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan Namun ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak daripada bangsa Yahudi Mulai timbulah kecurigaan dan saling ancam Anandaku, kabar kenabian Nabi Muhammad SAW Telah terdengar oleh masyarakat Yasrib Oleh karena itulah diutus beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj Untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut Jika berita itu benar, banyak harapan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW Agar dapat menjadi pemimpin bagi mereka Penduduk Yasrib mengharapkan ada perubahan tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya Teman-teman, sebagai seorang Nabi dan Rasul Rasulullah Muhammad selalu berusaha untuk mencari tempat Untuk dilakukan dakwah dan juga beribadah Pada tahun 621 Masehi Rasulullah menawarkan kepada 12 orang pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj Untuk berdakwah kepada mereka Dan kemudian di akobah Mereka duduk bersama Nabi Muhammad SAW Yang berdakwah tentang Islam kepada mereka dan juga membacakan Al-Quran Mereka pun akhirnya menerima kebenaran Islam Dan berbayat kepada Nabi Muhammad SAW Bayat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Bayat akobah yang pertama Beberapa isinya antara lain Pertama, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW Kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa demi Islam Ketiga, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam Keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah SWT Lima, menyatakan tidak akan membunuh Dan keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta Nah teman-teman Perjanjian akobah yang pertama ini Kemudian berlanjut ke perjanjian akobah yang kedua Perjanjian akobah yang kedua Berlangsung di tahun 622 Masehi Perjanjian akobah yang kedua ini Dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yashrib Perjanjian ini berlangsung ketika tengah malam Hasil dari perjanjian ini adalah Bayat akobah yang kedua Berikut adalah beberapa isinya Pertama, mendengar dan taat Baik dalam perkara yang mereka sukai Maupun yang mereka benci Kedua, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang Tiga, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar Empat, agar mereka tidak berpengaruh Terhadap celaan orang-orang yang mencela jalan Allah SWT Kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW Sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri Setelah bayat akobah yang kedua ini Rasulullah kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwah Sementara itu, mereka yang tadi berbayat kepada Rasulullah Kembali ke Yastrib dan kemudian mendakwakan Islam kepada penduduk Yastrib yang lain Nah anak-anak, dakwah Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh penduduk Yastrib Semakin menarik perhatian masyarakat Yastrib Sementara itu, Rasulullah Muhammad SAW yang berdakwah di Mekah Semakin mendapatkan gangguan dari kaum kafir Quraish Hingga kemudian, Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Untuk berusaha meninggalkan kutang Mekah dan berhijrah ke Yastrib Nah teman-teman, berikut adalah beberapa alasan hijrah Rasulullah Muhammad ke Yastrib Pertama, ancaman, tekanan, penindasan bahkan penganyayaan kaum kafir Quraish Mekah Terhadap Nabi Muhammad, para syahabat dan juga kaum muslimin yang lain Puncak dari ancaman tersebut adalah Rencana kaum kafir Quraish untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Sementara itu, kaum muslimin pun semakin menderita Berbagai kekerasan harus mereka alami dari kaum kafir Quraish Sebab yang kedua adalah Jaminan keamanan dan keselamatan dari masyarakat Yastrib Terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya Pernyataan jaminan keamanan tersebut Pertama kali disampaikan pada waktu bayat akobah yang pertama Sumpah setia tersebut adalah Mendampingi dan melindungi keselamatan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya Yang kemudian terkenal dengan sebutan bayat akobah yang pertama Atau bayat nisa Disebut demikian karena terdapat seorang perempuan dalam rompongan tersebut Yaitu adalah Afra binti abad bin Salabah Sebab yang ketiga adalah Kedatangan Nabi Muhammad SAW telah dinantikan oleh penduduk Yastrib Mereka telah mengetahui akan datangnya Nabi Akhir Zaman Yang datang dari bangsa Arab di Mekah Suku Khazraj telah mengabarkan kepada penduduk Yastrib yang lain Atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Bagi Nabi Muhammad, Yastrib merupakan daerah yang dituju untuk berdakwa dan mengembangkan ajaran Islam Sebab yang keempat adalah Adanya perintah Allah SWT untuk berhijrah ke Yastrib Pemilihan Yastrib sebagai lokasi hijrah Telah diamanatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Melalui isyarat mimpi Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yastrib Orang pertama yang berhijrah ke Yastrib adalah Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, dan Amar bin Umi Maktum Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Umar bin Kotob Untuk segera berangkat ke Yastrib Umar berangkat secara terang-terangan Namun tidak seorang pun kaum kafir kurois yang berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin Kabar hijrahnya kaum muslimin ke Yastrib membuat geram para pembesar kafir kurois Mereka pun mengadakan pertemuan di Darun Nadwan Untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW Dari hasil pertemuan tersebut Diputuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW Sebagai usaha mereka untuk menghentikan dakwah dan bertambahnya umat muslim Saat merencanakan pembunuhan tersebut Setiap kabilah dari suku kurois mengirimkan satu pemuda terkuatnya Yang ditugaskan untuk memantau dan menyergap rumah Rasulullah SAW di tengah malam Dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW Nah teman-teman Pada malam pengepungan tersebut Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib Untuk melakukan dua hal Yang pertama Agar Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad Dan yang kedua Agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah Yang ada di tangan Nabi Muhammad kepada para pemiliknya Sehingga Ketika kaum kafir kurois yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad Menghampiri tempat tidur Rasulullah Dan mereka terkejut Ketika melihat ternyata yang tidur bukanlah Nabi Muhammad Melainkan Ali bin Abi Talib Sementara itu Rasulullah keluar dari rumah tanpa diketahui oleh orang kafir kurois Dan selanjutnya pergi menuju rumah Abu Bakar Asyidik Yang sudah menyiapkan dua tunggangan Untuk berhijrah ke Yasrib Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 ke-Nabian Pada malam itu Rasulullah membaca doa yang tercantum dalam surat Yasin ayat yang ke-9 Abu Bakar Asyidik menyewa Abdullah bin Uraikit Al-Latsi Untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang tidak biasa Untuk mengelabuhi kaum kafir kurois yang sedang mengejar Rasulullah Nah teman-teman Keesokan harinya Kaum kafir kurois tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad telah lolos dari kepungan Mereka berusaha mengepung dan mengejar dari segala penjuru arah Nabi Muhammad pun memilih untuk menghindari kejalan kaum kafir kurois Dengan cara bersembunyi di Gua Sur Rasulullah dan Abu Bakar Asyidik bermalam selama 3 hari di dalam Gua Sur Karena Abu Bakar khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW Setelah hari ketiga Abdullah bin Uraikit Al-Latsi datang dengan membawa 2 ekor unta Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikit Kemudian Abu Bakar dan juga Rasulullah memulai perjalanan menuju Madinah Sementara itu para pembesar kafir kurois mengumumkan kepada seluruh kabilah Barang siapa yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan harta Lalu bangkitlah Surakoh bin Jasyam lari mengejar Nabi Muhammad SAW Setelah Surakoh berhasil menyusul dan mendapati Nabi Muhammad di perjalanan Surakoh tidak kuasa untuk membunuh Nabi Muhammad Yang sedang tersungkur bersama kudanya Melihat kejadian itu Rasulullah tidak dendam sedikit pun Bahkan Rasulullah memaafkan Surakoh dan menyuruhnya untuk kembali ke Mekah Ketika rombongan Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba Mereka tinggal di Kuba selama 4 hari Beliau kemudian membangun Masjid Kuba Di Al-Quran Masjid Kuba diabadikan dengan nama Masjid Takwa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tiba di Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal Kedatangan beliau telah dinantikan oleh penduduk Yastrib Rombongan Nabi Muhammad disambur dengan salawat bandar Penduduk Yastrib sangat bergembira dengan kedatangan Rasulullah Selanjutnya Nabi Muhammad SAW merubah nama Yastrib dengan nama Madinah Al-Munawaroh Yang artinya adalah kota yang bercahaya Nah teman-teman setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW Bagaimana ya kehidupan masyarakat Yastrib selanjutnya? Pertanyaan ini akan kita jawab dan kita ulas pada pertemuan selanjutnya Untuk itu sampai disini dulu pertemuan atau materi kita pada hari ini Materi ini akan kita lanjutkan ke depan ya Baiklah mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Sampai berjumpa minggu depan dan terus semangat belajar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh